Sampah organik Sampah organik Sampah organik Sampah organik berupa plastik yang membutuhkan waktu yang lama agar bisa berurai, warga juga dengan semangat menjaga kebersihan lingkungan dari sampah-sampah organik berupa dedaunan, sayuran, ataupun kulit buah-buahan. Sampah-sampah organik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bak sampah organik yang diberi nama pesona atau pengompos sampah organik multiguna batu alam paras Jogja. Bak pesona ini ditempatkan di sepanjang jalan dusun. Sampah organik di bak pesona ini selanjutnya diberi cairan organik untuk mempercepat pembusukan. Sampah organik yang sudah jadi selanjutnya akan dimanfaatkan warga sebagai kubuk alami beragam tanaman sayuran maupun tanaman obat di beberapa lokasi di dusun ini. Kita mengolah sampah anorganik yang tadi di rumah sampah. Kita juga memanfaatkan sampah organik dari limbah rumah tangga seperti sisa sayuran, kulit-kulit buah, sisa makanan. Kita olah menjadi pupuk organik cair yang di sini ada dari sisa kulit mangga untuk buat pupuk organik dengan cara kita masukkan air matang di sini. Kita campur gula pasir satu sendok kemudian kita masukkan kulit buah. Kita tutup, dua hari sekali kita buka dengan cara kita jauhkan dari muka kita biar tidak menyembur ke muka kita biar aman. Kita buka pelan-pelan. Nah, nanti proses kita kurang lebih satu bulan setelah fermentasi terdebut tidak mengolahkan gas baru pupuk organik ini jadi. Dan siap kita aplikasikan ke tanaman. Dengan kita memanfaatkan pupuk organik tadi, disamping kita bisa hidup bersih, sampah kita kelola juga bermanfaat bagi orang lain. Karena di sini hasil dari fermentasi tadi juga dipergunakan oleh ibu-ibu untuk pupuk KWT Celita di Dusun Kerangan 1. Sedekah sampah dan tabungan sampah adalah wujud dari kecintaan warga untuk tetap menjaga lingkungan bersih dan sehat.